yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tani salam sehat salam sejahtera untuk kita semua yang sedang dirumahkan baik yang sedang berhadapan langsung berkontak langsung di luar ruangan di luar ruangan nah sekilas info ini adalah salah satu manko jeb salah satu manko jeb merk dagangnya ada nah prima jeb punyanya perusahaan prima karya raincell tahan hujan weathercell mungkin tahan suhu udara dan tahan hujan nah sudah ada logo air itu artinya di kita direkomendasikan logo air ini bentuknya WP dalam artian Wtable Powder nah kita lihat sebentar kita balik nah sudah hijau berarti aman untuk lingkungan aman untuk kesehatan aman untuk kita selaku penyemprot dalam artian tetap pakai sarung tangan masker masker simpan di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak seperti itulah namun sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang manko jeb ini ada baiknya like, share, dan subscribe dulu channel saya ini supaya tambah semangat jika sudah kita lanjut nah lanjut ke pembahasan ini adalah salah satu manko jeb manko jeb 80% atau 80 WP dalam artian Wtable Powder sudah direkomendasikan di negara kita di Indonesia dalam artian dari Sabang sampai Merauke ada silahkan cari punyanya primakarya tahan hujan tahan suhu panas maupun hujan nah cara kerjanya atau sifatnya protektif dalam artian melindungi berbentuk tepung berwarna biru ke hijau-hijauan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman kentang nah disini ditulis kentang padahal sasarannya luas tomat bisa seledri bisa kubis bisa bawang daun oke pokoknya di babat semua bisa nah larutannya seperti ini ini seperti larutannya nah salah satu teknik untuk mengenali atau apa namanya melihat melihat kondisi kualitas manko adalah diremek seperti ini nah kita remek nah ini yang saya rasakan lebih apa namanya ya dipijat seperti ini bisa nah ini kualitasnya menengah kenapa saya tekankan seperti itu karena ketika saya pegang dan pijit itu tekstur dari siman kojem tersebut masih sedikit keras tidak empuk seperti kita apa namanya mengepal air dalam air licin nah ini agak sedikit keras mirip-mirip sama kita mengepal atau meremek-remek tepung terigu seperti itulah berarti ini masih kualitas menengah nah silahkan buktikan sendiri nah di belakangnya nah seperti itu untuk mengendalikan busuk daun pitop tora investan pada kentang padahal pada tomat bisa pada antraknos pada bawang daun terus banyak lah pokoknya lah nah ini bentuk larutannya nah seperti itu ini hanya salah satu man kojem nah kita balik nah man kojem adalah nama salah satu bahan aktif di dunia pertanian khususnya di bagian pungi sidak nah biasa dipakai untuk mengendalikan penyakit jamur baik itu antraknos pitop tora hawar daun dan busuk batang sifatnya protektif berarti hanya melindungi man kojem ini adalah golongan golongan di tiok karbamat sekelas dengan perbam man kojem manep metiram propineb tiram jineb dan jiram nah cara kerjanya kontak pada banyak target nah itu salah satunya terjadi aktivitas kontak bahan aktif pungi sidak pada banyak target umumnya dianggap sebagai kelompok pungi sidak dengan risiko rendah tanpa ada tanda-tanda resistensi nah seperti itulah kira-kira saya ulangi lagi man kojem adalah kontak protektif dalam artian kontak dan melindungi dengan sistem cara kerja kontak pada banyak target dan terjadi aktivitas kontak pada bahan aktif pungi sidak umumnya dianggap sebagai kelompok pungi sidak dengan risiko rendah tanpa ada tanda-tanda resistensi jadi tidak mudah kebal pada si tanaman yang kita semprot walaupun semprot dari awal sampai akhir terus-menerus pakai man kojabi ini tidak akan terjadi resistensi berarti ini golongan aman jelas aman sekali silahkan kalian pakai nah itu salah satunya pungi sidak man kojab ini adalah salah satu golongan perba man kojab manep propine jiram nah itu adalah salah satu jenis golongan man kojab tersebut jadi kalau tidak ada man kojab silahkan cari prepine tidak ada prepine silahkan cari metiram karena itu satu jenis pada golongan dityokarbamat nah dityokarbamat adalah apa namanya ya dityokarbamat adalah reaksi dan mengaktifasi kelompok sulfidril asam amino dan enzim sel jamur nah seperti itulah kira-kira silahkan kalian cari browsing-browsing di google dityokarbamat reaksi dan mengaktifasi kelompok sulfidril asam amino dan enzim sel jamur yang mengakibatkan gangguan metabolisme lipid dan respirasi nah dan respirasi nah seperti itu sebentar nah di hadapan di hadapan saya sudah ada dua aquagas yang satu sudah saya beri perkat nah sudah saya beri perkat yang satu kosong nah kita cempurkan air ini untuk melihat seberapa bagus dan seberapa cepat si mankocep tersebut larut dalam air nah sudah terisi kita isi dari sini saja plung ini yang berisi perkat nah seperti itu ini yang berisi perkat nah kenapa saya tidak aduk dan biarkan terlebih dahulu karena di lapangan biasanya harus siap siaga dalam segala kemungkinan nah sudah mau habis larutannya bagus nah itu satu yang kedua ini masukkan yang tidak memakai perkat nah yang tidak memakai perkat plung nah ini reaksinya pada yang tidak memakai perkat nah saya kira ini cukup bagus cukup bagus cepat cepat larut habislah sudah nah kita lihat di dalam nah mengendap mengendap ini juga mengendap tapi tunggu dulu karena belum kita aduk nah sebentar kita kita aduk kita aduk kental mungkin terlalu banyak ini yang memakai perkat nah karena di lapangan biasanya terdapat dua paham ada yang suka memakai perkat dan ada yang suka tidak memakai perkat jadi saya pakai dua ini nah ini hasilnya nah bagus larut sempurna kita coba yang tidak memakai perkat bagus sip nah ini adalah contoh testimoni larutan primajep pada air silahkan mau yang pakai perkat ataupun yang tidak hanya saja yang tidak memakai perkat apa namanya larutannya agak sedikit kasar beda sama yang memakai perkat lebih halus jadi saya anjurkan setiap memakai golongan monkojeb khususnya primajep memakai perkat karena lebih harus kelihatan tidak ini lebih halus nah kira-kira seperti itulah jadi silahkan mencoba bagi para pemuda milenial petani milenial silahkan mencoba sekian dulu review dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dunia pertanian salam si bolang si bocah banyak hutang di channel Yosef Malik Pram jangan lupa like share dan subscribe boom boom